Yo, welcome into my vlog and youtube channel Today, kali ini saya akan membacakan fakta-fakta menarik tentang EKB48 dan SNSD48 bersama orang SNSD48 what the hell Akan membacakan fakta unik tentang EKB48 dan SNSD Damn Langsung saja yang pertama fakta unik tentang EKB48 Yu Han sempat menuduh paruru atau shimazaki harga bahwa paruru merencanakan aksi pengkutsunya Tetapi di luar dugaan paruru tidak merencanakan apapun Wow, 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 yang gak tau Yu Han ini dan yang gak tau paruru itu ini Ya, that's right Selanjutnya Selanjutnya Fakta ini tentang Taeyeon SNSD Yang pertama Arti nama Taeyeon itu adalah The Great Beauty Memang ya? Fakta tentang Taeyeon SNSD Yang gak tau Taeyeon itu di sini Fakta yang pertama Arti nama Taeyeon adalah The Great Beauty Selanjutnya Selanjutnya Takahashi Joli dari generasi 12 dapat melakukan monoboke Dan dia yang menopoke itu gak lucu Kayak gini Pake alat Biasanya gini Oh Pake alat biasanya gini Ditaruhin ke sini Dan menariknya gini ya Eeeeh ya Yaaah Ya orang gila ya Ya walaupun agak agak dikit gila sih tapi Eh KB tetap biar untuk bayi Selanjutnya Fakta ini Fakta Taeyeon yang kedua Saat di tempe Taeyeon ingin bolo sekolah dan diam-diam bersama temennya Dia menyuruh temennya bersalin membantu pemanjang tembok untuk alam sekolah Eeeeh Eeeeh SNSD sama dengan nakal Damn Gapapa kali ini Cantik Cantik dan Cantik dan nakal Kayak Au Au Nakal itu Masih batas wajar Tatuan Masih batas wajar Mereka diriungan diriku Tak berguna Tapi Aaaaah Selanjutnya Iwatakaren tidak dapat menaiki roller coaster Karena dia takut ketinggian Saat ditendang Ia malah menunduk Minta maaf Karena tidak dapat menerima tantangan tersebut Yang gak tahu Iwatakaren itu ini Cantik kan Cantik Ya emang cantik lah EKB48 EKB48 Selanjutnya Paksa Teyon SNSD yang ketiga Jadi Teyon itu anak kedua dari tiga bersaudara Dia punya kakak cowok dan satu orang adik cewek Selanjutnya Iwatate Saho ini dapat membuat bento berisi belalang rebus Dan dia juga sangat menyukai belalang rebus masakannya Wow bayangin belalang rebus bro Selanjutnya Faktat Teyon SNSD yang keempat Jadi Teyon itu paling dekat sama Tiffany member SNSD Jadi mereka itu kayak sulit banget Sulit Sulit banget Sahem 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 Selanjutnya Kojima Mako adalah satu-satunya member dari generasi penarus yaitu generasi 14 yang masuk ke dalam sembatsu single Mai Shikamukane Mai Shikamukane itu senternya Oshimayuko Ya kalau nggak salah sih Dan yang nggak tahu Kojima Mako ini dan Oshimayuko itu ini Selanjutnya yang terakhir buat SNSD Fakta yang kelima Fakta yang kelima Fakta yang kelima Fakta yang kelima Jadi Teyon itu pernah pecaran sama Becun sekitar tahun 2004 lah ya Tapi sekarang kayaknya udah mantan 2004 Waktu gue masih bercah 2014 I mean 2014 Jadi mereka itu pernah pecaran tahun 2014 Sekarang nggak kalah Selanjutnya yang terakhir buat EKB48 Miyawaki Sakura dari HKT48 Cara berlarinya sangat aneh Dia menggerak-gerakan tangannya untuk mengecepat larinya Tapi itu justru terlihat aneh di mata orang lain Cara larinya itu gini Tapi Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe And jangan lupa share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Oke? Jangan lupa Dan terima kasih untuk orang ini Siapa? Hei Sebutin nama lo coy Nama? I** Dan jangan lupa follow our Instagram And here and share Instagram in here Ya Thank you for watching And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya See ya